Sementara itu kantor perwakilan Bank Indonesia Bali memproyeksikan pada Juli 2022 tekanan inflasi bersumber dari kelompok Administrated Price and Volatile Food di mana beberapa faktor yang dapat menimbulkan tekanan harga antara lain kenaikan tarif dasar listrik atau TDL per 1 Juli 2022. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali GA Diah Utari menyampaikan selanjutnya risiko penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK yang berpotensi mengganggu pasokan daging ternak di tengah kenaikan permintaan sapi untuk kurban. Kemudian kenaikan permintaan seiring dengan musim liburan sekolah bagi wisatawan domestik dan liburan musim panas bagi wisatawan mancanegara serta keempat resiko turunnya produksi hortikultural saat curah hujan tinggi di Provinsi Bali akibat dampak angin monsoon dari Australia. Ia memaparkan Bali mengalami inflasi sebesar 0,92% pada bulan Juni. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Bali mencatat inflasi sebesar 0,92% lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 0,71% juga lebih tinggi dari inflasi tingkat nasional sebesar 0,61%. Komunitas pendorong inflasi diantaranya kenaikan harga cabai rawit, bawang merah, tomat, telur ayam, daging ayam ras, dan yang lainnya. Sementara secara tahunan Bali mengalami inflasi sebesar 5,75% atau YOY, lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 4,31% YOY, dan inflasi nasional sebesar 4,35% YOY. Kenaikan harga kelompok volatile food didorong naiknya harga cabai rawit, cabai merah, bawang merah, tomat, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Naiknya harga komoditas cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan tomat disebabkan penurunan pasokan dari produksi daerah setara yang disebabkan cuaca kurang kondusif. Sedangkan kenaikan harga telur ayam ras dan daging ayam ras disebabkan kenaikan kebutuhan bahan pangan selama perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Di sisi lain, laju inflasi volatile food tertahan menurunnya harga minyak goreng yang dipengaruhi kebijakan pemerintah, produksi CPO dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik dengan melakukan pelarangan ekspor CPO pada Mei 2022. Dik Bisnis Bali melaporkan.